Jadi sebenarnya populer gak masalah, kaya gak masalah, punya jabatan gak masalah, tapi sikap yang perlu kita hadirkan seperti apalah itu yang menjadi poinnya. Nah sih gimana sikapnya seharusnya agar pas populer tuh gak menunjukkan sesuatu yang jadi malah salah gitu sih. Memang manusia kalau hawan mutabah istilah Nabi itu, hawan nafsu yang diperturutkan. Dan sementara hawan nafsu itu, wataknya itu terhadap mata ulhayati dunia, hanya terhadap kesenangan duniawi saja. Maka Nabi mengatakan orang yang sukses itu ketika hatinya menjadi raja, kemudian hawan nafsunya menjadi tawanannya. Sebaliknya orang yang celaka itu dibalik, hawan nafsu sebagai rajanya, hati jadi tawanannya. Jadi ketika hatinya menjerit melarang, gak sanggup lagi karena dikuasai oleh hawan nafsunya. Ini adalah gambaran yang sangat jelas dari Nabi SAW. Jadi kemuliaan seseorang itu terletak kepada hatinya. Jadi kalau ingat dengan khutbahnya yang terkenal dari Rasulullah SAW yang disebut dengan khutbah hujatul widak. Khutbah dalam hajinya yang terakhir Nabi SAW, karena setelah itu 4 bulan berikutnya Nabi wafat. Beliau mengatakan bahwa kulukum min adam, kalian semua adalah dari adam. Wa kulukum min turob, dan setiap kalian adalah berasa dari tanah. Ungkapan itu adalah bahasanya bukan bahasa basi, tetapi bahasa yang keluar dari hati yang paling dalam. Suara hati yang paling dalam yang disampaikan dalam khutbahnya yang terakhir oleh Rasulullah SAW. Kemuliaan itu bukan dilihat dari warna kulit, hitam, merah, atau putihnya. Akan tetapi kemuliaan itu Allah melihat dari sisi satunya, ketakwaan. Takwal kulum, ketakwaan hati. Hati yang tunduk kepada Allah SWT. Sehingga tidak ada penilaian selain daripada ketakwaan. Rupa kita, tubuh kita, harta dan jabatan kita. Tapi sesungguhnya, Sesungguhnya penilaian Allah itu, mulianya seseorang terletak kepada ketakwaan. Dimulai dari ketakwaan hati kita kepada Allah SWT. Inilah pandangan yang objektif di mana Allah berfirman, Inna akromakum indallahi atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling tunduk hatinya kepada sang pencipta, kepada Allah SWT. Inshallah.